Pertama itu kan nasi goreng biasa, terus anak-anak minum, terus kadang anak pak jual yang lain pak Jual yang lain, terus kenapa pak kok nasi goreng cumi, kenapa gak nasi goreng? Ini kuasnya anak ubahnya Ini malem-malem kita jalan-jalan di pinggir jalan Jadi aku mau cobain nih guys, makanan yang viral banget, yang kapan hari tuh sempet viral dan aku tuh udah lama banget gak kesini lagi Kalian pasti bisa nebak deh ini apa, krunnya di daerah Tenggilis, aduh gelap say Bisa tebak pak, warnanya hitam tapi pakai nasi Coba banyak gawah Sedan, nasi goreng cumi BBM, benar-benar mantap, oke kita langsung aja pesen Iya pak mau pesen nasi goreng cumi, disini ada nasi goreng apa aja? Hanya cumi aja, nanti goreng cumi aja Wah tadi gak jual cuminya aja ya, harus nasi goreng cumi Unik banget Boleh Oh tambah ikan boleh, kalau harganya kalau biasa aja berapa, kalau tambah ikan berapa pak? Kalau biasa pakai telur Rp25, kalau pakai telur Rp3 Kalau tambah ikan? Kalau tambah ikan tambah Rp5 Di Rp30 Oke pak, jadi saya mau pesen yang nasi goreng cumi pakai telur itu biasa aja gak pedas Yang tambah ikan minta yang pedas bol Jadi mau versi normal dan pedas bol, bisa ya? Bisa Yeay, jadi aku langsung pesen 2 Biar tau gimana kalau pedas sama gak pedas Soalnya kalau misalnya makan nasi goreng aku tuh sukanya pedas banget Tapi takut kepedesan juga, jadi aku pesen 2 langsung Dan juga pesen yang pakai tambah ikan, yeay Kita tunggu aja Ini makannya langsung duduk disini ya pak ya Iya Chill Ini bapak udah jualan berapa lama pak? Mulai 2 tahun 2006 Diana kamu umur berapa 2006? 6 7 tahun, masih baru masuk SD Bapaknya udah jualan disini pak dari dulu Oh sebelum disini masuk di dalam perumahan Iya dulu saya pernah lho pak makan yang di perumahan Tapi baru-baru ini bapak pindah kesini di pinggir jalan raya Lebih mantap pak, lebih keliatan Yeay lagi dimasak guys Bikin telurnya dulu, telur dadar Nah disini kita langsung tunggu aja ya Kita mau liat masak-masaknya dulu Lho pak dari dulu jualannya nasi goreng cumi ya? Iya Unik guys Dulu pertama itu kan nasi goreng biasa Iya Haa Terus anak-anak ini Bikinnya beda Banyak Anak jual Iya Terus ada 14 Apapun ini Bapak meda Haa Terus Kadang anak pak jual yang lain pak Jual yang lain Terus kenapa pak kok nasi goreng cumi? Kenapa gak nasi goreng? Itu requestnya anak ubah ya Oh requestnya anak ubah itu emang nasi goreng cumi Nih Gak kok enak gitu ya ternyata Mindsure Yang lagi top top nya itu keluar lima gue Iya pak saya dulu pernah sama salah satu jadi yang ngantri di tahun itu soalnya Bapak rekornya jual berapa porsi pak perhari? Iya Kalau saya sekarang udah ngomong dia Iya Lani midger Iya Hasilnya kape Kalo bumuh cuma 100 Apa? Ya bari kratik tapi kape Misalnya goreng ini kan Itu menit lah Oh Kering kekeran sama gojek Oh iya juga ya Ya katanya dari kantor Ini layan mungkin gak apa Iya Kasian juga ya Serba Salah Makanya sekarang gak lepas Oh udah gak pake di gojek pak sekarang Gak kuat ya pak ya kak Gak kata sih Gila guys aku gak pernah liat menu nasi goreng yang porsinya tuh segede ini Please Aku galab ya ini gede banget Mungkin kalo kayak ada di kamera kayak gak seberapa keliatan dari ketutupan telur Tapi ini sebanyak ini guys Jadi piringnya aku lebar loh Aku gak pernah makan nasi goreng sebanyak ini seumur hidupku Kayak gak mungkin abis Jadi ini bener-bener porsi anak kos yang kayak makannya tuh di hemat-hemat ya Jadi kayak pesannya oke sekali harganya 22 ribu Tapi dia makannya bisa jam 6, jam 10, lalu jam 12 malem Kayaknya kayak gitu guys Karena ini gila Wek banget bener-bener banyak Dan juga tadi kan aku yang ini pesen tambah lauk Jadi Cuminya Bener-bener banyak juga Jadi ya sudah lah kita langsung aja cobain Nah ini tuh aku tadi request pedes banget Pokoknya aku mau request level terpedes mereka Karena nasi goreng cumi ini juga terkenalnya itu dari pedesnya Katanya tuh disini tuh gak peli cabai dan lain-lain Yaudah deh kita langsung aja cobain Semoga kalian keliatan jadi kayak bulir-bulir cabainya Aduh ini wanginya sih wangi-wangi cumi aja Terus dari warnanya tuh yang pekat hitam Jadi sekilas tuh kayak nasi goreng rawon Tapi tenang aja guys Ini tuh cumi, I love seafood Jadi semua disini tuh komponennya cuma ada telur ayam sama cumi aja Gak ada sayur-sayuran Ini pokoknya Aduh aku banget karena gak ada sayurnya Langsung belum aku lanjutin reviewnya Buat temen-temen Please di subscribe dulu youtube channel aku Dan nyalain loncengnya Biar gak ketinggalan video-video kita lainnya Langsung aja kita coba-cobain Sendokan pertama Keliatan gak aku ambil cuminya satu Kita harus menghemat cumi Oh enggak ini cuminya ada tiga Satu apanya satu kali sendokannya dapet cuminya banyak banget Ini tipe-tipe pedes yang aku suka banget Jadi aku tuh suka pedes sambal dari dulu Aku tuh suka pedes cabai Bukan pedes-pedes artificial Kayak pedes-pedes cabai bubuk gitu yang pabrikan Aku gak suka guys Tapi ini bener-bener real pedes cabai bukan pedes merica Enak banget Please ini cuminya yang di bagian tengahnya yang bulet-bulet tuh Super kenyal Kita makan lagi Tujur ya guys ini enak Nasinya tuh juga yang perannya tuh pas bukan yang terlalu keras Terus juga gurih Nendang dan juga ada aroma cuminya Nah bukan cumi yang amis ya Tapi kayak cumi dari tintanya Yang gurih banget Enak deh pokoknya kalian harus cobain sendiri biar bisa mendeskripsikan Kalau aku yang mendeskripsikan seperti itu sih guys Tuh Nih liat ya Tuh cuminya tuh bener-bener bulet-bulet Dan yang lain tuh hitam pekat dan nasi gorengnya tuh gak yang lembek dan gak yang keras Ini biar sih Sekarang kita cobain makan pake telur dadar Ini tambah telur cuma tambah 3 ribu doang Ini perisnya mantul sih Kalian wajib request super pedas sudah nih Caranya tuh kalo dimakan pas pedas itu tuh enak banget Apalagi makannya tuh anget-anget langsung makan di tempat Eh best 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 Hmm Jujur aku gak nyakasnya enak ini Ini enak banget Jadi nasi gorengnya sih beda ya Ya kalo misalnya kalian kayak expectnya tuh kayak nasi goreng duk-duk yang nasi goreng merah gitu Bumbunya tuh beda banget Karena kan tetep aja gimana-gimana ini bumbu utamanya tuh dominan dari si cumi hitamnya Ini lah kalian bisa lihat sendiri itu cuminya bener-bener banyak banget Ini sih so far aku puas Ini harga 25 Aku tambah lauk jadinya tuh tambah Kalo tambah ikan kan tambah 5 ribu ya 30 ribu Ini 30 ribu ter-worth it dengan porsinya yang super besar Dan cuminya yang banyak Oke banget Hmm Satu saja jadi nasi goreng cumi yang terkenal di Surabaya Nah sekarang aku udah cobainnya versi pedas Karena aku mau cobainnya versi tidak pedas Ini banyak banget Nah ini kalo yang versi gak pedas keliatannya Jadi cabenya gak banyak Kalo tadi kan kalian kayak lihat ada Guratan-guratan cabe Nah disini tuh gak ada Hmm Enak Ini-ini Kalo yang gak pedas itu tuh Jadi rasanya tuh hanya dominan di gurih dan rasa seafoodnya Jadi menurut aku rasa cuminya disini lebih berasa bukalnya amis ya guys Serius ini gak ada amis sama sekali Jadi lebih ke dominan gurih Gurihnya nasi goreng gitu Itu ditambah aroma seafood cumi hitam Hmm Nah ini tetep preferensi Kalo aku tetep lebih suka yang super pedas itu kayak nampol banget Oke Jadi yang ini buat kalian yang gak suka pedas Juga tetep enjoyable Tetep aja mantul sekali Nih Tetep warnanya hitam legam Dan juga tetep gurih Pol Highly recommend sih guys Kalo misalnya kalian suka cobain Kuliner-kuliner yang unik-unik Kuliner Nasi goreng cumi hitam BBM ini Ntar kenal banget Tidak ada tenggilis Langganin anak-anak ubaya Kalian bisa liat di belakang aku juga udah rame banget Dan jadi itu aja sih guys review dari aku Buat temen-temen yang udah pernah cobain Langsung aja komen di kolom komentar di bawah Menurut kalian gimana rasanya Dan jangan lupa subscribe and like YouTube channel aku Dishare ke temen-temen kalian Ajakin buat mampir kesini juga Thank you guys for watching Bye Ini aku sebenernya punya Diana Kita pinjem aja Ibu banget Soalnya kursinya tuh goyang-goyang Aku takut jatuh Beb